Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2016, serta Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 tahun 2014. Baiklah, para hadirin sekalian akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami kendal para hadirin untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan bangsa. Tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Madreka, madreka, madreka. Tanahku, nangriku, yang kuchita. Indonesia Raya. Madreka, madreka. Hidupkan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Madreka, madreka. Madreka, madreka. Tanahku, negeriku, yang kucita. Indonesia Raya. Madreka, madreka. Hidupkan Indonesia Raya. Madreka, madreka. Madreka, madreka, negara Madreka, madreka, madreka. Dan juta kepada acara berikut, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Dr. S.P.D. Piharto, kami persilakan. Kepada MU, Kepada Dr. S.P., Pak Kepituju. President,VAKiden, central towards Kepada Dr. S.P., dari Kasuddin, Kepada Dr. S.P., Kementerian KSRI, Dr. Pauda MSI dari Kapit Subdit Kesehatan Bangda Kementerian Dalam Negeri, dan Ibu Inariah Sumarsorna, Direktur Johnson & Johnson. Puji syukur, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas timpahan, rahmat, dan karunianya dapat hadir dalam Advokasi Sosialisasi Permenkes 43 Tahun 2016 di Provinsi Dikai Jakarta. Dasar pelaksanaan daripada kegiatan Advokasi Sosialisasi, pertama adalah surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan perayaan Hari Kesehatan Nasional di masing-masing daerah dengan tema Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Kuat. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, di mana tentang pemerintahan daerah bahwa kesehatan adalah salah satu dari enam urusan yang wajib dilaksanakan sebagai pelayanan dasar dan menjadi indikator kinerja kepala daerah bersama-sama dengan program prioritas lainnya. Berikutnya adalah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di mana salah satu indikator di dalamnya adalah kesehatan jiwa. Berikutnya adalah adanya kesepakatan antara pemerintah Provinsi Dikai Jakarta dengan PT Johnson & Johnson pada bulan April 2016 yang berisi tentang edukasi kesehatan jiwa dan penyakit cacingan. Kedua, SPM sebagai salah satu indikator kinerja penilaian pemerintah daerah yang berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik khususnya kesehatan. Ketiga, sesuai dengan Permen Pes 43 Tahun 2016 bahwa SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya di mana SPM yang lalu pencapaian target-targetnya merupakan kinerja bidang teknis kesehatan namun pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja pemerintah daerah dalam burung, wali kota, camat, dan luar. Keempat, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian pelayanan hari kesehatan nasional ke-52 Tahun 2016 ada pun kegiatan lainnya sebagai berikut Satu, RA Roadshow Edukasi Penyakit Cacingan kepada guru pendidik di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 15 sampai tanggal 18 November di latar belakangnya dengan masih adanya balita starting yang salah satu penyebabnya adalah anemia yang diakibatkan oleh cacing dalam buku barita B. Pengendalian penyacing cacing dapat dilakukan dengan pemberian obat masal pada anak prasekolah dan sekolah Prevalensi penyakit cacingan di Provinsi DKI Jakarta belum ada sehingga dilakukan survei sebagai dasar pemberian obat cacing secara masal satu tahun sekali bila ditemukan lebih dari 20 persen positif cacingan maka pencanangan survei penyakit cacingan akan dipusatkan di wilayah Jakarta Pusat pada tanggal 23 November 2016 C. Pelaksanaan survei di 325 sekolah yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta masing-masing 75 sekolah melalui sampling dari sekolah yang ada di DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 D. Lima wilayah kota dan kabupaten Kepulauan seitu suku dinas kesehatan melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari kesehatan sesuai dengan tema masyarakat hidup sehat Indonesia buat Kelima, puncak acara rangkaian peringatan hari kesehatan nasional di Provinsi DKI Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2016 di Ancol dalam bentuk bakti sosial berupa kegiatan bakti sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan gigi, kegiatan komotif dan preventif, senam bersama, screening faktor risiko penyakit tidak menular untuk pengunjung dan karyawan PT Pembangunan Jaya Ancol, makan sehat bersama melalui gerakan makan buah dan sayur bersama dengan kegiatan lainnya yang mendukung puncak AKM tersebut Enam, kegiatan ini diikuti oleh jajaran lintas kesehatan sebanyak 2.000 orang yang akan dihadiri oleh unsur lintas sektoral terkait yayasan Alzheimer, masyarakat kakalitif Indonesia dan kader kesehatan yang ada di masyarakat 7. Ucapan terpaksa kepada provinsi, pemerintah provinsi DKI Jakarta yang telah memfasilitasi setelah mendukung terlaksananya acara AKM ini dan akan sampai dengan selesai kepada para mitra yang telah mendukung rakyat kegiatan AKM 2016 ini antara lain Johnson & Johnson dan yang lain-lainnya Demikian yang dapat kami laporkan Kami mohon kesediaan dari Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara advokasi dan sosialisasi permain kas nomor 43 tahun 2016 Wabila hitam berkulal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya yaitu sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara pertemuan advokasi PMK nomor 43 dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 14 Acara pembukaan ini akan ditandai dengan pemukulan go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudara Kepala Binas Kesehatan yang berarti melaporkan Yang mengenai gambaran aktivitas Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 Kemudian yang saya hormati pula Direktur PT. CNG Johnson & Johnson Ini seperti anak saya saja Namanya Indri Sumarsano Nama CNG Artinya, kalau saya nanti memperoleh produk dari CNG Harusnya dapat diskon 50% Ibu Indri Sumarsano dan seluruh jajaran PT. Johnson & Johnson Ketika kita ingat kata Johnson & Johnson Saya kira kita semua seusia saya Ya, sudah 57 Bilang 58 ini Masih ingat ketika baby Selalu di kiri kanan saya masih ada bedak Johnson & Johnson Dan saya kira rasanya di kampung hanya ada itu Yang lainnya kayaknya ada lah gila-gila gila Seperti Johnson & Johnson Ya Diputer sedikit Kemudian dikaburkan Nah, sekarang kemasannya yang berubah Sekarang kemasannya Kalau dulu pokoknya puter, tempel, kak Gitu aja kan Saya kira itu Indri, itu Johnson & Johnson Sekaranya itu terima kasih Terima kasih Kita semua support Dan komitmen terhadap provinsi T appoint Agar Tan Kemudian Sudah beruntuk para nasi member Yang saya men�angkan Saudara Median Shah dari Kementerian Kesehatan untuk publik Indonesia Yang tentunya hari ini Kita bicara mengenai Permen Permenkes Queb. 43 Marok sumbernya sudah ada dan Ibu Dr. Bauda, Bandiri Kementerian Negeri, para pejabat Pemprov DKI yang hadir, para peserta advokasi dan sosialisasi Peraturan Kementerian Kesehatan No. 43 tahun 2019 hadirin yang saya muliakan. Saya terhadap kesempatan ingin menyampaikan tiga hal cacau, singkat, silas, tegas, karena ini sudah ada setumpuk agenda yang baik, jadi saya mau singkat pesan umum, putur poin saja. Yang pertama, sudah perbentuk, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang mahasiswa, Allah SWT pada pagi hari ini, kita semua bisa berkumpul, melaksanakan bagian dari rangkaian kejahatan. Ini hari kesehatan nasional ke rumah kedua, dan garansi yang luar biar tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Ya Rabbi Allah. Yang pertama, yang paling penting adalah itu, karena di bagian dari kesehatan kita. Kalau kita bisa hadir, kita syukur kenapa? Karena kita bisa hadir, karena kita sehat. Kalau tidak hadir, kalau tidak bisa sehat, tidak bisa hadir. Sama saja. Jadi kita syukuri, bisa hadir, bisa mendengarkan kenapa, sambil main HP, juga kita syukuri. Jadi, akhirnya bisa dua kegiatan yang bersama saja. Satu bisa main, atau, WhatsApp group, satu bisa mendengarkan. Jadi, saya tidak akan memimpi, bidang saya itu didengar 50%. Karena tinggal dua di bagian dua. Satu adalah HP, satulah pendidikan bidang dan arahan gubernur. Kedepan, arahan akan saya ubah menjadi arahan melalui HP. Karena zaman sekarang saya juga paham. Namanya, tidak usah itu. Di rumah saja, makan sama anak saya, tiga sama ibu. Hanya ngambil tegak di depannya, kamu pakai HP. Mas, ambil tegak di depan mula. Padahal jaya cuma dua meter. Jadi, itulah plus minus teknologi. Komunikasi interaktif langsung. Ada interaktif itu menjadi berkurang. Apalagi komunikasi sambung rasa. Semua sudah diborong oleh digitalisasi eranya. Saya kira gini. Jadi, tidak apa-apa. Silahkan saja. Bisa sekalian, tidak ada larangan. Tapi inginkan saya meminta waktu singkat lima menit saja. Bapak menyampaikan pesan. Yang mungkin kalau di HP tidak ada, nanti silahkan pesan. Saya ditulis HP. Kemudian, kayang. Yang pertama, kalau kita langsung ngomong PT Johnson dan Johnson, kita pasti ngomong soal cacingan. Hari ini, tadi langsung. Saya ingin ngomong yang lebih luas. Yang teknis, Pak Dokter, sudah akhirnya. Sebenarnya, apa sih yang kita capai dengan forum ini dan forum-forum yang lain? Apakah kesehatan bisa menelisikan persoalan Indonesia sendirian? Tidak bisa. Tanpa bantuan hubungan sektor yang lainnya. Ujung-ujungnya itu, seharusnya sekalian, ini kan kita ingin membangun kualitas hidup manusia. Sebenarnya, ujung-ujungnya itu membangun kualitas hidup manusia. Oke? Lalu, bagaimana kita mengetahui kualitas Indonesia? Ditarik ke bawah. Harus terukur. Ukurannya ya, indeks pemangunan manusia. Jadi, ada IPM di situ. Lalu, proksi indikatornya, ada kesehatan, ada, kalau tidak sehat, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa produktif, tidak bisa bertahap. Dan harus cekedas pendidikan. Kalau kita bertahurung, juga tidak bisa apa-apa, terakhir, daya beli masyarakat. Tiga faktor yang lainnya, menjadi proksi indikator, berantun indeks komposit dari indeks pemangunan manusia. Human Development Index. Ujung-ujungnya, ini yang kita lakukan hari ini, itu bagian dari Pak yang membangun kualitas manusia yang menjadi kebijakan Bapak Kristen Jokowi, sesuai dengan mawa kita membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Itu ujungnya dulu. Inilah komitmen politik. Jadi, kualitas manusia itu tidak kesehatan. pendidikan juga punya sekontribusi yang sama. Termasuk sektor-sektor ekonomi masyarakat telah pernah meningkatkan daya beli masyarakat. Sama. Kalau ketikanya dikawinkan, menjadi satu daya donkrak terhadap kualitas hidup Indonesia dan sangat bagus. Nah, salah satu pendongkrak utamanya sektor kesehatan. Nah, oleh karena itulah saya minta kemarin memang dalam rangka hari kesehatan nasional terus ditinggungkan. ya, pentingnya aspek-aspek kesehatan. Ini kita akan mengingatkan kualitas hidup manusia. Yang diatur dalam permen 4.3 tahun 2016 ya, saya kira ini sebenarnya bagian daripada upaya instrumen untuk memenuhi kebutuhan standar minimum ya. SPM yang memang sekarang distandarkan untuk pelayanan publik harus memiliki standar kepelayanan minimum. yang harus dipenuhi. Dan ini juga bagian dari upaya kenapa ada JNJ ke sini karena ada kesepakatan dan komitmen PT Johnson & Johnson untuk memberikan dukungan penuh di bidang kesehatan dengan penduduk DKI. Jadi kita tentunya terima kasih kepada Ibu intri sumar semua. Nah, anak saya tambah satu ini. Serius kalian, saya juga menyambut baik sebenarnya agar sosialisasi dan advokasi ini jangan pernah lawas. Tidak cuma di forum, tapi melalui berbagai media harus kita lakukan termasuk aktivitas survei-sepea di lapangan. dalam rangka membangun Indonesia sebagai kota Jakarta bebayang sehat. Saya mendapatkan sebuah penegasan ini yang saya tegaskan membali yang dalam SPN ditegaskan yang disebutnya 12 sasaran yang harus dipenuhi dalam rangka pelayanan kesehatan. 12 1 lusin sesuai spandat dan screening kesehatan. Satu ibu hamil ibu bersalin bayi baru lahir keprot wanita anak pada usia pendidikan dasar BNI berusia 15 sampai dengan 59 tahun penderita hipertensi penderita diabetes orang dengan gangguan jiwa orang dengan penderita TB berkodosan orang berisiko terinfeksi HIV antara lain ibu hamil ya pasien TB pasien GMS atau waria transgener pengguna nafsa dan warga binaan tembaga masyarakat di Jakarta kembali saja dengan 12 item sasaran ini itulah kemungkinan berjalan-banyakan kota Jakarta pertanyaannya apakah Jakarta sudah secara nyata memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal ini kalau belum saya kira mari saatnya kita melangkah untuk memenuhi ke-12 sasaran tersebut dengan baik selamat sekalian saya terima kasih sekali lagi Johnson & Johnson sebagai mitra strategis kita terutama dalam rangka penyakit cacing dan tidak lanjut kesepakatan dengan BKI khususnya yang akan melakukan kegiatan edukasi kependidikan kepada pendidik guru sekolah dan sekaligus melakukan survei cacingan saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan satu hal penting mengenai perkembangan situasi di Jakarta yang lebih makro Januari dan Februari itu puncak hujan ya kemungkinan bendana bisa saja terjadi tetangga kita Tangerang sudah ya Kerawang sudah Bandung sudah Jakarta belum dan Isya Allah tidak kenapa demikian karena sejak Pak Prisiden Jogowi upaya pencegahan itu sudah dilakukan dengan berbagai penanganan mulai darah memperkuatkan alnya kemudian memperberi mumpahnya menggerakkan pasukan kuning hijau dan biru secara simultan menyiapkan masyarakat siaga banjir dan Alhamdulillah hari ini kita relatif masih terbebas dari banjir nah pertanyaannya Jawa Ibu Kuri bagaimana nah mudah-mudahan bisa dikenalkan yang problem sekarang kalaupun tempat itu ada dikit-dikit banjir utama Jakarta Selatan dan Jakarta Selatimur maka pasca banjir diperkirakan akan ada wabah di B ya Biasanya karena itulah hari ini yang sudah mencegah angka-langkah terutama mencegahannya dari dinas kesehatan dan jajarannya ya termasuk masyarakat saya yakin banyak cara para dokter para aku lebih tahu bagaimana melakukan gerakan-gerakan mencegahan jadi saya tidak mengajak saudara-saudara untuk mencegah banjirnya tapi mencegah efek terdampak pasca banjir kalau itu terjadi di Jakarta sehingga jangan sampai terjadi wabah itu yang pertama yang ingin saya ingin tegaskan terkait dengan kesihatan yang kedua saya sekalian kalau terima sosialis semacam ini tolong juga disosialisasikan di lingkungan masing-masing baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tepat tinggal sehingga informasi demikian cepat menular nanti narasumber-narasumber yang hari ini saudara dengarkan bersama itu adalah ilmu ilmu apa ilmu amalah ilmu kita amalkan lalu amal ilmiah kita mengamalkan suatu yang sepatutnya ilmiah ilmu amalah amal ilmiah kalau itu dilakukan setiap sosialisasi kita memberikan ilmu amalah dan amal ilmiah maka pahala sudah di tangan kita tidak usah itu saja memberikan pahala buat saudara sekalian karena itulah aku sosialisasi hari ini manfaatkan sebaik-baiknya serap pengetahuannya kemudian hayati laksanakan dan sosialisasikan lebih luas ya apa yang saudara terakhir adalah selamat tentunya pada kita sebohnya yang untuk memperingati hari kesehatan nasional yang ke-52 setahun kita memperingati agar supaya kita senang-senang ingat tentang pentingnya berbagai aspek kesehatan dari pendekahan sampai penanganannya pemerintah promenji DKI Jakarta komitmen tinggi untuk mensukseskan berbagai upaya untuk meningkatkan warga Jakarta senantiasa sehat dalam rangka mewujudkan lawa kita untuk bangun meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan lawa kita pemerintah Jokowi DKI terakhir selamat berkarya untuk Jakarta selamat berkarya untuk Indonesia sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat saya kami berkenan Bapak perlaksana tugas Gubernur Provinsi Jakarta untuk mengukur bom yang digantini oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ada Baik Bismillahirrahmanirrahim Dengan rahmat Tuhan yang mahasisah Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara resmi acara advokasi dan sosialisasi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Kedemaah di DKI Jakarta secara resmi saya akan dibuka Dinas Kedemaah foto bersama yang menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta komitmen terhadap penjagaan penyakit kecantian dan masalah kesehatan Jumlah Kegiatan ini adalah sebagai bentuk dan apresiasi dari Pemerintah DKI Jakarta yang dengan pelaksanaan penandakanan FOU pada bulan April 2016 yang dikandangani antara Pemerintah Daerah dan Johnson & Johnson Acela Pembangsaan 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 Provinsi DKI Jakarta Pembangsaan 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 Terima kasih.